Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Bapak dosen, Bapak catur yang saya hormati. Di sini kami kelompok lima ingin mempresentasikan tugas dua, mata kuliah grafika komputer. Kita beranggotakan orang, ada saya, Hidung Rahman, ada Mas Ajang Rahmat, Kang Ade Rahayu, Mas Yusafat, Mas Ipan, dan Mas Taat Agil. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator dan juga akan membuka presentasi tugas dua ini yang sederhana kami buat untuk mempersingkat waktunya. yaitu kita membuat tentang kubus atau gambar tiga dimensi kubus dengan Python OpenGL. Tujuannya dari presentasi adalah untuk menunjukkan kepada teman-teman untuk membuat program Python menampilkan kubus yang berputar dengan menggunakan OpenGL. Nah di sini yang pertama ada import liberi, import pijim, terus prom pijim lokal import. Dalam bagian ini kita mengimport modul pijim dengan beberapa konstanta penting dari modul pijim lokal. Nah import dari OpenGL, yaitu ada dua ya, prom GL, GL import, dan juga prom GL, GLU, atau GLU. Dalam bagian ini kita mengimport fungsi-fungsi dari modul OpenGL.GL dan OpenGL.GLU. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk menggambar grafis pijim tersebut yang menggunakan OpenGL. Nah untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan presentasinya kepada anggota yang lain. Silahkan dilanjutkan sama Mas siapa. Boleh. Selanjutnya definisi vertisis dan edges. vertisis ini ada variabel-variablenya, titik koordinat dan lain-lainnya, edge juga, titik x, y dan lain-lainnya. Kita lanjutkan. Di kodingan ini kita mendefinisikan vertisis yaitu posisi dari 8 titik i yang membentuk kubus. Kemudian edge mendefinisikan indeks titik-titik yang membentuk garis-garis pada kubus. Baik, terima kasih. Oke, satu fungsi lagi ya untuk fungsi cube. Depth cube, variabel depth sebagai cube ya. GL begin, 3 GL lines, 4 edge in edge, 4 vertex in edge, GL vertex, 3 FV, vertices, vertex, GL, and fungsi cube digunakan untuk menggambar garis-garis yang membentuk kubus. Dalam fungsi ini, kita menggunakan GL begin atau GL lines untuk memulai menggambar garis. Lalu dengan menggunakan GL vertex. Di FV, kita menggambar garis antara setiap titik pada vertices sesuai dengan indeks yang didefinisikan dalam edge. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya, Ivan, silakan. Baik, untuk fungsi main, disini ada div main, p-game.init, lalu display-nya 800-600 ya. Untuk p-game, display-nya set modenya display, double buff, open GL, lalu glue perspective, 45, lalu display-nya 0, display-nya 1. GL translator untuk while true for event in p-game.event gate. Gate-nya ini untuk if event.type sama dengan p-game.quit, p-game.quit. Lalu GL road type-nya ya, untuk ini 1311, GL clear, GL color, buffer, bit, GL depth, buffer, bit, lalu cube, p-game.display, clip, p-game, time, wait. Untuk fungsi main adalah inti dari program. Di dalamnya kita melakukan inisialisasi layar menggunakan p-game.display.set underscore mode untuk mengatur ukuran jendela dan mode layar. Kemudian untuk glue perspektifnya digunakan untuk mengatur proyeksi perspektif pada objek yang dalam hal ini adalah boost. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tatakil. Pada bagian di L Translate, kita mentranslatekan kamera ke posisi minus 5, lalu minus 5, minus 5 untuk memberikan pandangan yang lebih baik pada bubus. Selanjutnya dalam loop utama wait-through, kita memproses peristiwa p-game dengan menggunakan p-game.event.get. Jika pengguna menutup jendela, permainan berhenti. Kemudian kita memutar kubus dengan menggunakan gl.f yang mengatur rotasi pada sumbu x, y, dan z. Ini memberikan efek putar pada kubus secara terus-menerus. Terakhir, kita memberikan layar dengan gl.clear dan memanggil fungsi cup untuk menggambar kubus. Setelah itu kita memperbaharui tampilan dengan p-game.display.flip dan menunggu selama 10 milidetik sebelum interaksi berikutnya. Sebagai catatan, kode ini akan terus berjalan dengan loop tanpa batas waktu. Jadi Anda harus menutup jendela program untuk menghentikannya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja yang akan diimport ketika kita menggunakan python untuk membentuk p-game yang akan menggunakan kubus atau menggambar kubus secara 3D ini. Nah, awalnya kita akan menginstall piopengl dulu, di mana piopengl ini saat dia akan menentukan atau akan digunakan untuk membuat kubus secara 3D ini. Jadi kita akan menginstall dulu opengl, kita ketikkan piopengl. Setelah piopengl terinstall, nah kemudian kita akan menginstall glfb, pip install glfb. Nah, setelah pip install glfb, kita akan menunggu beberapa saat sampai itu kemudian terinstall. Selanjutnya, untuk menjalankannya atau membuat p-game-nya, kita juga akan membutuhkan glfb library p-game itu sendiri. Sehingga kita akan menginstall pip install p-game. Oke, mungkin terakhir langsung saya demokan saja. Dari yang sudah dijelaskan untuk instalasi library yang tadi sama Mas Kisafat, Nah, selanjutnya ini coding-coding yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya. Ini menggunakan Tony IDG, ini tinggal di-running saja. Nah, nanti kita tunggu beberapa saat sampai hasil dari rendering-nya muncul ya. Dan ini sudah muncul sebuah 3D cube dan berputar ya ini untuk proyek seperti ini. Oke, itu dari saya, saya kembalikan ke Pandu. Baik, terima kasih Kang Ajang untuk simulasinya. Jadi, kalau menggunakan Python ini, tinggal pakai seal ya. Tinggal masukin coding, codingan untuk membuka running-nya. Sudah jalan ya, cepat. Nah, baik mungkin untuk teman-teman, terima kasih atas akhirnya kepada Bapak dosen, Bapak catur. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Untuk tugas duanya, saya mewakili teman-teman untuk yang terakhir. Semoga dengan kekurangan dan kelebihan yang ada di kelompok kami untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak dosen, Bapak catur. Terima kasih. Saya tutup aja. Bila itu pikul daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.